Kejamnya Zulkifli tega bunuh Lili Suryani mahasiswi ITB Inhu, ajak pacaran padahal sudah beristri. Lili Suryani Ningsih, 21, mahasiswi Institut Teknologi dan Bisnis, ITB, di Indragiri Hulu, menjadi korban pembunuhan usai hampir dua minggu dilaporkan menghilang. Terungkap jika sosok pelaku yang menghabisi nyawa Lili merupakan teman dekatnya yang bernama Zulkifli alias Iza, 24. Mirisnya, Lili ditemukan jasad sudah dalam kondisi kerangka di Semak Belukar, Desa Teluk Erong, Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Inhu, Senin, 13 November 2023. Tak lama setelah itu polisi berhasil menangkap pelaku pada Sabtu, 18 November 2023. Kepada polisi, Zulkifli mengakui semua perbuatan kejamnya. Pelaku diketahui memiliki hubungan dekat dengan korban dan baru tiga kali bertemu. Korban dan pelaku baru bertemu sebanyak tiga kali, pertemuan pertama di acara bazar saat Hutteni, Ujarkasat Reskrim Polres Inhu, AKP Primadona, Selasa, 21 November 2023. Korban dan pelaku pertama kali bertemu, kemudian saling berkomunikasi lewat chattingan dan SMS. Pelaku diketahui memiliki niat untuk berpacaran dengan korban, meski sebenarnya pelaku sudah memiliki istri. Korban tetap masih belum menerima ajakan pelaku untuk berpacaran. Saat pertemuan ketiga di tanggal 1 November 2023, korban dan pelaku sempat berjalan mengelilingi kecamatan Rengat. Bahkan korban dan pelaku sempat makan malam bersama, serta disaksikan oleh rekan korban, Sandra di sebuah warung mie di Kelurahan Kampung Dagang. Setelah makan, korban dan pelaku kembali melanjutkan perjalanan mereka mengitari kecamatan Rengat. Setibanya di Teluk Erong, Kelurahan Kampung Dagang, kecamatan Rengat, pelaku menghabisi nyawa korban. Pelaku mencekik korban dengan tangan, namun korban sempat melakukan perlawanan. Pelaku kemudian menyeret korban ke semak-semak sambil menjepit leher korban dengan lengannya, ujar prima. Korban yang lemah, membuat pelaku semakin beringas. Pelaku kembali mencekik korban dengan menggunakan jilbab milik korban dan kemudian menendang wajah korban sehingga bagian gigi depan korban patah, ungkap prima. Kemudian pelaku pergi meninggalkan korban di dalam semak-semak. Jasad lili baru ditemukan pada Senin, 13 November 2023, lalu oleh warga yang curiga dengan bau busuk dari dalam semak-semak. Saat ditemukan, kondisi korban sudah menjadi tengkorak. Selanjutnya tengkorak tersebut dibawa pihak kepolisian Polres Inhu ke Rumah Sakit Umum Daerah, RSUD, Indra Sarirengat untuk proses otopsi. Hasil otopsi menunjukkan identitas pelaku berdasarkan pakaian milik korban. Berbekal identitas pelaku dan keterangan pihak keluarga serta saksi-saksi, Satres Krim Polres Inhu bergerak melakukan penangkapan terhadap pelaku. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!